Welcome to our channel Tidak semua orang berkesempatan mengunjungi banyak tempat di dunia Kalaupun iya, tidak ada jaminan untuk memahami situasi permukaan bumi secara keseluruhan Karena itu kita mengenal teknologi PETA yang akan menjelaskan banyak hal Terutama lewat perbedaan warna untuk mengidentifikasi medannya Nah, saat mengidentifikasi warna itulah kalian akan menyadari warna biru menjadi yang luminan dalam PETA Mengingat sekitar 72 persen permukaan bumi tertutup air Dengan lautan yang menampung 96,5 persen dari seluruh air di bumi Adapun pembahasan berikut akan membawa kita pada informasi seputar samudera yang akan muncul di Afrika Sekaligus memperlihatkan permukaan air muka bumi tidak pernah benar-benar selesai jika harus diulas hingga tuntas Munculnya samudera ke-6 Sejak mulai membuat PETA pada tahun 1915 National Geographic telah mengenali 4 samudera di antaranya Samudera Atlantik, Pasifik, Hindia, dan Artik Namun mulai tanggal 8 Juni 2021 Tepat pada hari laut sedunia National Geographic secara resmi atau ofisial Telah mengakui samudera selatan sebagai samudera ke-5 di dunia Namun bukan alam namanya jika tidak memberi banyak pekerjaan pada para ahli dan ilmuwan Sebab belakangan ini kehadiran samudera ke-6 yang sedang dibicarakan Untuk lebih jelasnya pembahasan berikut akan membawa kita ke salah satu tempat terpanas di bumi di Afrika Tepatnya di sepanjang bentangan kering wilayah Afar Afrika Timur Ya disinilah para ilmuwan menyadari kemungkinan benua Afrika terbelah Hal tersebut dipicu oleh adanya aktivitas tidak biasa saat tiga lempeng tektonik yang mengupas sangat lambat Ada pun proses yang dimaksud merupakan hasil dari pergerakan lempeng Somalia di bawahnya Lokasi ini menjauh dari lempeng Nubian tetangganya Sebagaimana diketahui lempeng Arab telah bergerak menjauh dan terpisah dari Afrika Dimana proses tersebut menciptakan Laut Merah dan Teluk Aden antara tanah yang sebelumnya terhubung Laut Merah dan Teluk Aden diakini muncul sebagai hasil dari proses geologis yang telah berlangsung selama 30 juta tahun terakhir Namun perairan ini bisa segera bergabung menjadi samudera baru saat benua terpanas di dunia itu terbelah Sekarang perpecahan di sepanjang lembah rift Afrika Timur Yang membentang melalui Ethiopia dan Kenya juga akan membentuk kembali peta dunia dalam beberapa juta tahun ke depan Butuh Waktu Jutaan Tahun Proses geologi kompleks yang pada akhirnya memisahkan Afrika menjadi dua Diperkirakan akan terjadi dalam 5 hingga 10 juta tahun setelah identifikasi awal Dalam berantang waktu tersebut perahli memperkirakan akan tercipta samudera baru di sepanjang lembah rift Afrika Timur Teluk Aden dan Laut Merah kemudian akan membanjiri wilayah Afar Untuk selanjutnya memisahkan bagian Afrika Timur menjadi bunuh kecil sendiri yang berpisah Ada pun bukti paling jelas saat ini bisa ditemukan pada rekahan bumi sepanjang 60 km di kawasan Afar Sebuah daerah terpencil Ethiopia pada tahun 2005 Rekahan tersebut diketahui menganga dengan lebar 8 meter hanya dalam waktu 10 hari Hal tersebut terjadi lantaran batuan yang berasal dari pusat bumi menyembur ke permukaan Perkembangan retakan ini cukup mengejutkan Karena secara teori retakan selebar itu normalnya baru bisa tercapai dalam 230 tahun Selain itu erupsi yang terjadi di bawah tanah masih terus berlangsung Pada akhirnya kita dapat menyebut bahwa nantinya Wilayah Ethiopia dan Somalia akan terpisah dari benuh Afrika Ketika dua wilayah terpisah akan terbentuk selat yang kemudian berkembang menjadi laut dan pada akhirnya samudera Salah seorang anggota tim peneliti Dr. James Hammond dalam rilis BBC menyebut Sebagian dari Afar berada di bawah permukaan laut dan lautan hanya terpisah oleh daratan selebar 20 meter saja di Eritrea Peneliti dari Universitas Bistol itu juga memaparkan bila rekahan yang dimaksud makin besar Maka air laut akan masuk dan terciptalah lautan baru Ketika retakan makin lebar dan air masuk semakin dalam Dataran Somalia dan sebagian dari kawasan selatan Ethiopia akhirnya terpisah menjadi pulau baru Laboratoriumnya para ilmuwan Retakan serta aktivitas gunung berapi yang kadang-kadang terjadi di kawasan tersebut Membuat perkembangan mendalam ini tampaknya cukup terlihat Bahkan bagi orang awam Dapat dikatakan bila proses ini terus berlanjut Maka bunuh Afrika akan menjadi lebih kecil dan akan tercipta pulau yang sangat besar di samudera India Mungkin ada beberapa diantara kita yang merasa takut dan melihatnya sebagai bencana alam Namun di sisi lain ini membuat para ilmuwan sangat bersemangat Bagaimana tidak kawasan Afrika Timur ini mau tidak mau telah menjadi tempat yang unik Layaknya laboratorium Dimana para peneliti dapat mempelajari proses tektonik selama jutaan tahun mendatang Sebagaimana mahasiswa doktoral di Universitas Leeds Inggris Christopher Moore menyebut Bahwa kawasan tersebut merupakan satu-satunya tempat di bumi Dimana para peneliti dapat mempelajari bagaimana keretakan benua menjadi keretakan samudera Para periset bahkan mengatakan betapa beruntungnya mereka karena berkesempatan menyaksikan kelahiran lautan baru Mengingat proses tersebut lazimnya tersembunyi di bawah laut Mereka juga meyakini bahwa informasi yang didapat dari pengamatan pembentukan bumi ini Nantinya akan membantu para ilmuwan untuk lebih baik lagi Memahami bencana alam seperti gempa dan letusan gunung berapi Prediksi Lebih Lanjut Melalui pengukuran GPS Peneliti kemudian menemukan cara untuk mengukur laju pergerakan hingga beberapa milimeter per tahun Sebenarnya sudah sejak lama pecahnya benua Afrika diprediksi oleh para ahli geologi Dimana pecahnya benua menjadi beberapa blok tektonik tersebut Didasarkan pada kelanjutan dari benua super Pangea yang terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu Sekadar mengingatkan saat itu semua benua di dunia dikatakan terkunci dalam satu daratan raksasa yang disebut Pangea Namun seiring berjalannya waktu Benua super itu retak kemudian membelah menjadi benua seperti yang kita kenal sekarang Kembali ke Afrika Di penghujung tahun 2020 Salah seorang peneliti bernama Stamps melalui laman Express UK mengatakan Laju perluasan lebih cepat di utara Sehingga kita akan melihat lautan baru terbentuk di sana lebih dahulu Mereka kemudian memetakan dimana perluasan terjadi Dan menemukan bahwa pecahan benua jauh lebih kompleks dan tersebar luas daripada yang diperkirakan sebelumnya Sistem celah Afrika Timur membentang lebih dari 3000 km Dari Teluk Aden antara Yaman dan Somalia Serta ke selatan menuju Zimbabwe Namun dalam salah satu wilayah Para peneliti menemukan perluasan sepanjang 600 km dari Afrika Timur hingga beberapa bagian Madagaskar Penemuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pulau tersebut secara aktif Hancur dengan Madagaskar Selatan bergerak di satu lempeng tektonik Sementara Madagaskar Tengah bergerak di lempeng terpisah Sementara itu peneliti postdoctoral di Royal Halloway University of London bernama Lucia Perez Diaz menulis Bahwa peristiwa dramatis seperti patahan yang membelah jalan raya secara tiba-tiba dapat memberikan rasa urgensi pada pecahan benua Ketika menulis pada tahun 2018 Ia juga menekankan bahwa rifting adalah proses yang sangat lambat Dalam prosesnya sebagian besar akan membelah Afrika tanpa ada yang menyadarinya Terakhir sangat tidak mungkin salah satu dari kita akan menyaksikan samudera ke-6 terbentuk Namun kita cukup beruntung karena para ilmuwan mau berbagi pengetahuan yang mungkin saja menarik bagi kita Terima kasih telah menonton!